Halo teman-teman Disini saya mau bikin video Masih seputar dengan PLTS ya teman-teman ya Jadi saya mau berbagi Sama teman-teman apa yang saya ketahui Biar nanti bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih sudah Like dan subscribe Dan bagi yang belum sekarang juga di like Di subscribe ya teman-teman ya Satu Dua Tiga Terima kasih Oke Dari saya membuat video ini Saya ingin memberikan salah satu trik Buat teman-teman ya Yang bahkan kadang-kadang Tidak kita sadari sama sekali teman-teman Yaitu bagaimana dalam menempatkan Panel surya kita teman-teman Ternyata Kalau saya pelajari Menurut versi saya teman-teman Dalam menempatkan panel surya itu Baiknya ada dua versi teman-teman Kita lihat di hadapan saya Disini saya sudah Persiapkan panel saya Dengan saya tempatkan Mendatar ya teman-teman ya Dan nanti Dan nanti akan kita coba Kita ubah posisinya dengan Posisi miring Gitu teman-teman Jadi nanti kita lihat bersama-sama Apa yang terjadi Kemudian Dalam posisi datar Kerugianya dimana Dalam posisi miring Keuntungannya dimana Gitu ya teman-teman ya Oke Kalau kita ketahui ya teman-teman ya Sebelum saya praktek Nanti pada panel surya saya ini Bahwa posisi matahari Dari jam 7 Sampai jam 12 Ya jam 11 lagi itu ya teman-teman ya Itu posisinya belum di atas kita teman-teman Jadi posisinya masih di timur kita ya Nah Itu alangkah baiknya Kalau menurut saya Ini Tempatkan Posisi panel itu Miring Dalam arti Miring ke Sebelah timur gitu teman-teman ya Dimana terbitnya matahari kita Lalu sebagian lagi Kita tempatkan Posisi datar Yaitu Untuk Menyiapi Atau menyikapi pada saat Siang hari Secara otomatis Matahari ada di tengah-tengah kita Di atas kita maksudnya ya Itu tepat sekali dengan Keberadaan atau posisi Panel surya kita Posisi yang datar gitu teman-teman ya Oke Sampai disini Akan saya praktekan Biar teman-teman paham ya Keuntungan dan kerugianya dimana Awal kita lihat Posisi panel saya ini Sebagai uji coba Adalah datar ya Datar ini teman-teman Datar pada saat Matahari pagi hari Keuntungannya dimana teman-teman Kita lihat di Avometer saya disini Ampere yang didapat adalah 0,57 Ini saya kasih beban Lampu Remotor ini teman-teman ya Sebagai uji coba Dan kapasitas dari panel surya saya ini Ini adalah 50 watt peak Disini didapatkan 0,57 Pada saat Panel surya saya ini Saya tempatkan di posisi datar Gitu teman-teman ya Sekarang Kita ubah Posisi dari panel surya ini Menjadi miring Sesuai dengan Arah matahari Terbit ya teman-teman ya Kita lihat Nanti keuntungannya dimana Nah ini sudah saya posisikan Mungkin berapa derajat ini teman-teman ya Saya tidak punya alatnya itu Kira-kira saja lah Segini lah Kita lihat Teman-teman lihat sendiri Di Avometer saya Ini jelas sekali nampak Ada perubahan Dari tadi 0,57 Sekarang jadi 0,59 Teman-teman Artinya ini ada perubahan Pendapatan yang kita Raih gitu teman-teman ya Saat pagi hari Gitu teman-teman Jadi Kalau pagi hari Ini cocok sekali Panel kita Posisi miring Gitu teman-teman ya Jadi kita punya keuntungan Kalau posisi datar Kita kembalikan Turun ini teman-teman ya Jadi 0,57 Nah Dari video saya ini Saya asumsikan Atau saya simpulkan Teman-teman Kalau kita punya panel Menurut saya Baiknya itu Posisinya ada dua Teman-teman Yang sebagian itu Posisi datar Itu adalah Mempersiapkan pada saat Siang hari ya Sekitar pukul 12 Itu posisi matahari Di atas kita Kemudian Sebagian Posisi miring Arah Atau Menuju ke Timur Yaitu tempatnya Terbitnya matahari kita Itu untuk Persiapkan pada saat Pagi hari Jadi pagi hari Kita dapatkan yang maksimal Kalau siang hari Juga kita dapatkan Hasil yang maksimal Gitu teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin itu saja Praktek dari saya Yang jelas Posisi miring Dan posisi datar Itu ada keuntungan Dan kekurangannya Gitu teman-teman ya Bisa dipelajari Teman-teman sendiri Dan boleh dipraktikan Monggo silahkan Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video berikutnya